Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama dengan saya Edwin Chan dan sekarang saya sudah bersama dengan cast dari original Netflix film disini ada kabut berduri, disini ada teman-teman kita Halo Mulia sapa sahabat Kompas TV di rumah semuanya disini saya perkenalkan bersama dengan Kak Putri Marino sebagai Sanja Sanja, lalu disini ada Kak Yoga Pratama iya, sebagai Thomas sebagai Thomas, lalu yang terakhir disini ada Kak Yusuf Mahardika halo semuanya sebagai apa nih Kak? Silas oke, dan sekarang mau tanya-tanya lebih lanjut nih tentang kabut berduri kalau kita lihat dari filmnya aku kebetulan Sopet Kompas TV sudah sempat nonton jadi udah sempat, iya jadi beruntung disini diberikan kesempatan ya, nah tadi kalau kita bahas dari filmnya sendiri disini nah isu yang diangkat tentang isu-isu yang ada di perbatasan iya Kak Putri, Kak Yusuf dan disini mengangkat banyak sekali isu-isu tentang sosial lalu juga ada perdagangan manusia disana nah itu gimana sih dari segi cast dan melihat isu ini dimainkan di dalam film ini ya kalau buat saya itu sebagai usaha komunikatif ya sebagai sebuah film karena ini kan ditayangkan untuk di Netflix dengan penonton yang global betul i see kalau aku melihatnya mungkin secara pribadi dulu sebelum masuk proyek kabut berduri mungkin aku pribadi sebagai Putri Marino kurang aware dengan masalah-masalah yang ada di perbatasan apa yang terjadi di perbatasan gak tahu sama sekali mungkin tapi setelah masuk ke proyek ini mencari tahu lebih banyak lagi selama proses reading dan akhirnya kita pergi ke Kalimantan untuk syuting oh ternyata ada ya permasalahan permasalahan seperti ini yang memang terjadi di perbatasan iya sebenarnya sama KK Putri sih iya sebenarnya sama KK Putri sih jadi emang satu hal yang baru dan yang menariknya ya karena kita jauh dari berita-berita yang apa ya di luar tempat ya kita di pulau jawa lah disana banyak berita-berita hal yang kita gak tahu kita jadi ngulik nih ada apa sih disana sebenarnya gitu dan ternyata banyak hal yang menarik untuk ditelusuri gitu kita jadi kayak detektif sendiri iya bener-bener oke nah tadi kan kita udah bicara soal bagaimana akhirnya disini KK Putri dan teman-teman disini akhirnya menemukan bahwa ada hal-hal yang belum tersingkap sebelum bukan hanya di yang isu yang terjadi disana tapi bahkan di diri sendiri nah tantangannya apa sih saat syuting disana kan perjalanan jauh lalu lokasi syutingnya juga sangat amat menantang gitu gak mungkin ada yang mau sharing story misalnya gimana apa ya kalo mungkin kita bisa sepakat cuaca ya iya cuaca cuaca gimana? panas banget ya cu kepala sama kaki panas mataharinya deket iya terus dalam sehari itu bisa berubah paginya bisa panas siangnya tiba-tiba badai hujan terus langsung panas lagi secepet itu jadi emang gak bisa diprediksi banget ya banget banget berarti kalo dilihat dari gambaran trailer filmnya sendiri bahkan emang cuacanya juga emang sedrastik itu iya tapi ya pada akhirnya menyenangkan karena seru-seru komainnya apalagi iya bener sama bapak-bapak itu ya yang melemparkan jokes-jokes lucu itu ya jadi gak berasa syuting kita banyak banget dari pagi sampe malem oke aku mau tanya ke kak putri kak putri banyak nih udah bersliwuran lah kita tau temen-temen pencinta film indonesia menunggu-nunggu film ini karena kak putri disini ada make over katanya seperti itu nah sebenernya kak putri melihat hal itu make over beneran seperti jadi akhirnya dipotong rambutnya pendek lalu mungkin jadinya memerangkan detektif disini itu hal yang baru buat kak putri atau gimana sih? setiap project itu pasti membutuhkan make over secara fisik secara mental semuanya di make over gitu dan kebetulan di film kabut berduri ini beneran quote and quote dikerjain banget ya aku gitu dari segi look dari rambut yang emang harus dipotong pendek banget dari bentuk badan juga harus menaikkan berat badan hampir 8 kilo untuk karakter saja jadi ya kalo dibilang make over total sih sangat total ya menurut aku dan pake kacamata lumayan tricky gitu karena keringetan disana panas dan suka melorot lah kacamatanya berkabut lah kacamatanya gitu jadi tapi seru 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 oke nah kak putri kita geser ke kak yoga kak yoga disini kan perannya kurang lebih sebenernya mendampingi kak putri kalau kita lihat disana ada beberapa scene di trailer yang menunjukkan kalo kak yoga menemani kak putri di kapal untuk mengecek lokasi dan lain lain nah sebenernya seberapa jauh sih riset yang dilakukan untuk memerankan sosok dari Thomas ini sendiri sangat banyak sekali risetnya untuk peran Thomas ini karena memang ada ada apa istilahnya ada titik tertentu yang dicapai dari segi pemeranan untuk toko Thomas ini kayak arus observasi ke lokasi di Kalimantan di masa persiapan itu saya dateng hampir ke tiap lokasi yang nanti akan dijadikan lokasi syuting ada sungai Utik dan sebagainya ada apa namanya itu yang di rawa-rawa itu apa namanya sungai sentarum danau sentarum dan sebagainya terus harus berbaur sama masyarakat dayak disana begitu juga yang bukan dayak yang orang keseharian orang biasa disana kemudian dapet kelas juga dari dapet kelas berapa semester tuh ya banyak lah itu antropologinya tentang Kalimantan tentang dayak dan sebagainya kemudian dapet juga coaching untuk dialog dayak itu kira-kira kalau kita ngomong soal dialek lalu juga loga dari masyarakat dayak sendiri nah ini pasti menarik nih buat kak Yusof juga nih gimana kak perjalanan belajarnya bisa sampai aku denger sih dari pemeran Thomas dan juga di sini si Las itu lo gata kental sekali itu susah banget jadi ya alhamdulillahnya kesempatan kita untuk kesana duluan pada saat masa prep itu sangat membantu banget sih kita jadi tau gimana cara mereka berdialog satu sama lain potongan-potongan kata yang mereka biasa gunain dan kita kan dapet dialog coach juga untuk bahasa-bahasa dayak yang emang buta sama sekali nih cuman itu dilatih terus setiap hari sampai akhirnya kita pasih mengucapkannya gitu sampai kita tuh kayak tiap reading sama dialog coach so nyebutin terus kita gak yakin bahwa udah bener belum sih kalau mereka udah bilang wah ini udah mirip banget tapi berhasil iya betul sama kurang lebih memang masyarakat yang keseharian disana ini memang ada seperti pengaruh dari cara bicara orang melayu juga yang keseharian ini kemudian baru dayak orang dayak ini kalau diajak bahasa Indonesia kalau kita dengarkan secara hati-hati tapi dia sebenernya ada pengaruh melayunya juga dari cara dia bicara kalau dia bicara bahasa Indonesia itu bahkan waktu kita punya kesempatan kesana kita nyoba langsung sama orang aslinya langsung berinteraksi langsung dengan bahasa dayak minta koreksi lah kalau ada salah ternyata ya mereka juga bantuin kayak gini loh kayak gini loh dan itu bukan cuman orang-orang ada di set ya tapi bahkan di luar itu sangat ngasih pengaruh yang positif lah oke nah untuk para kes dari kabut penduri ini sangat memunculkan pertanyaan-pertanyaan ketika nonton gitu ketika nonton pastinya ada banyak simbol-simbol yang hanging gitu yang akhirnya tidak dijelaskan begitu saja nah mungkin disitu ada dari perkataan-perkataan atau mungkin dari bahkan apa ya barang-barang kayak pen lalu kaos dan lain-lain nah itu bakal ada gak sih kedepannya ini prequel atau sequelnya mungkin cerita tentang ini ehh ini mungkin akan sangat mengejutkan wow oke ehh aku juga deg-degan nih ngomongnya gimana ya hehehe didoakan saja kita masih belum tahu kedepannya akan seperti apa maksudnya apakah akan ada kelanjutannya atau tidak tapi kemarin kita semua kayak sempat nonton filmnya dan aku pribadi juga sempat merasa oh ternyata ada beberapa yang emang membuat kita sebagai penonton mempunyai opsi-opsi dalam pikiran kita oh ini scene ini tuh kayak gimana ya oh ini tuh sebenernya pikirannya si si last seperti apa pemikirannya si yoga seperti apa jadi semuanya tuh dibikin gak tetap gitu oke even endingnya pun dibikin kayak betul hmmm ada iya disana mungkin nanti sahabat kompas itu bisa nonton sendiri tapi ada flashback yang bikin geregetan gitu pastinya disana ya gak 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 sekalian pasti setuju nah mau nanya nih kita kan kalo bicara soal film thriller crime investigation itu kita tahu memang detail sekali tapi disini ada detail-detail tambahan yang menurut saya ketika nonton itu bikin penasaran adalah detail tentang dari yang diperankan Kak Putri yang diperankan Kak ayo ada apakah ada percikan-percikan disana mungkin bisa di spill ke sahabat kompas TV percikan apa Putri? percikan apa? api? ada beberapa ada beberapa scene-scene tertentu yang kesannya interaksi antara 2 peran ini dan di shoot gitu dan di detailkan gitu iya memang menarik ya memang apa memang ya kita sengaja rasanya memang mau memancing senyum-senyum tipis buat penonton ketika jadi silahkan dibuktikan sendiri nanti ketika menyaksikan ya memang gitu ya iya emang gitu oke at last disini aku mau minta tolong kakak-kakak semua untuk ajak sahabat kompas TV dirumah semua untuk nonton kabut berdiri mungkin boleh dikasih tahu kapan rilisnya di Netflix silahkan halo sahabat kompas TV jangan lupa saksikan film kabut berdiri tanggal 1 Agustus hanya di Netflix thank you semuanya terimakasih banyak kakak terimakasih terimakasih terimakasih